Intro Emosi makin tak berbendung Amarahnya tak bisa ia terima Inilah yang terjadi Senjata tajam yang ia siapkan Lalu berbicara Ia terkabar bersimbah darah Dan tak bergerak lagi Di dalam ruko Ia mematikan kamera CCTV Mengambil sejumlah barang Membawa kabur mobil dan melarikan diri Lalu apa yang telah terjadi Dengan pria itu Mengapa ia membunuh Dan siapa yang dibunuh Hidup adalah sebuah perjalanan Mantuk lelaki asal kota Malang Pergi meninggalkan kotanya Demi mencari peruntungan Ia terdampar di Mojokerto Ikut bekerja di toko kue milik Sandi Seorang teman barunya Eh Iya mbak bisa dibantu Mas kue pukisnya berapa ya harganya Pukisnya seribu lima ratus satunya mbak Seribu lima ratus Iya Kalau saya pesen dua ratus buat besok Bisa diantar Dua ratus serius mbak Iya San gimana siap gak Bisa bisa mbak bisa Kalau gitu besok tolong diantar ya Ke rumah saya Oh iya alamat ya Saya tulis alamatnya Ini alamatnya ya mas Iya Terima kasih Saya bayar DP nya dulu ya Oh iya mbak Ini besok sisanya di rumah ya Siap Terima kasih mbak Saya tunggu mas Iya Rina seorang langganan pembeli kue di tempat ia berjualan menjadi teman dekat manto Baik kan aku Enak ya Kalau punya teman kayak kamu Rin Kerjaan ringan ya Setuju san Ya walaupun kalian tuh nyebelin Tapi aku seneng kok Teman sama kalian berdua Sama kita juga ya Iya Besok ngepel ya Iya Aja Besar Ketika berjualan kue Tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan Manto bertekad mencari pekerjaan baru Sebuah toko mebel di Nganjuk, Jawa Timur Sudah menerima lamaran kerjanya Pada Rina ia ungkapkan kepergiannya Kamu beneran yakin Mau kerja di Nganjuk? Iya Rina Aku harus berangkat Aku kan udah Keterima kerja di sana Ya udah Kamu yang rajin ya kerja di sana Iya Aku doain Semoga kerja di sana lancar Terus nanti pulang ke sini Bisa buka usaha bakso Amin Makasih ya Tersangka ini adalah Masih umur masih muda ya Jadi yang bersangkutan ini sebenarnya asli malang Tapi mencari pekerjaan jauh Memang sudah sempat tinggal lama di Nganjuk Mencari pekerjaan melalui online Dua jam perjalanan dari Mojokerto Manto sampai di toko mebel yang dituju Di jalan Dr. Sutomo Nganjuk, Jawa Timur Bersama Manto, dua karyawan baru, Dodi dan Tono Juga ikut diterima bekerja Boni selaku pemilik toko kemudian menjelaskan aturan kerja Saya kasih tau ya Waktu kerja kalian Mulai pukul 8 pagi sampai jam 5 sore Gaji kalian 1,2 juta per bulan Kerti? Kerti pak Ya sudah Sekarang Taruh barang kalian ke kamar Habis itu langsung kerja Ingat itu Kerja Hari itu juga ketiganya mulai kerja Mengikuti arahan Boni Sang Juragan Ayo kerja yang benar Iya pak Udah sapu yang bersih tuh Tuh sana lagi tuh Iya pak Itu rodanya dibersihkan juga Iya pak Dua hari berselang Tono dan Dodi memutuskan untuk berhenti bekerja Apa penyebabnya Gak sesuai ya Eh ya tau Masa kita disuruh begini ya Makanya Apa kita tanya langsung aja sama pak Boni Tanya langsung Ayo Pak Maaf Kita berdoa Mau ngomong pak Kalian mau ngomong apa? Hmm Kerjaan kita kok gak sesuai perjanjian ya pak Iya pak Iya terus kenapa? Kalian nyesal kerja disini Ya iyalah pak Ya sudah Kalau kalian gak suka kerja disini Silahkan kalian keluar Lah terus Gaji kita gimana pak? Iya pak Kalian baru kerja dua hari udah minta gaji Hah? Sekarang kalian keluar Ayo keluar Tono dan Dodi menerima segala keputusan yang telah mereka ambil Sementara Manto memutuskan untuk tetap bekerja Eh Kalian pada yakin Mau keluar dari kerjaan? Ya mau gimana lagi Habis pekerjaannya gak sesuai perjanjian awal Lagi pandemi kayak gini Nyari kerjaan susah Lagi yang kita benar-benar udah gak kuat Mudah-mudahan Kamu bertanya kerja disini Yaudah lah Semoga kalian bisa dapat kerjaan yang lebih baik lagi ya Amin Udah Kita pamit ya pak Udah Yuk Tidak ya Seminggu bekerja Manto mulai mendengar cerita miring Tentang sosok boni pemilik toko Mas Mas Di sini sebentar Saya mbak Iya Kenapa ya mbak? Mas kerja disini Iya sekarawan baru mbak disini Emangnya kenapa mbak? Oh gitu Hati-hati ya mas Kalau kerja disini Hati-hati Emangnya kenapa ya mbak? Loh Emangnya Masnya belum tahu Kalau pak boni itu Orangnya kan Manto Percakapan mereka terhenti Ketika orang yang mereka bicarakan Memanggil Manto Dan memintanya mengantarkan Barang pesanan pembeli Ngobrol sama siapa kamu? Sama tetangga depan pak Ya sudah Jangan didengarin Ngomongin dia Sekarang kamu siap-siap Antar barang ke pelanggan Udah ditungguin Baik pak Siap pak Ayo cepat Iya pak Suruh kerja malah ngobrol Manto masih bertahan bekerja Walau dua temannya sudah mengundurkan diri Lalu yang tak terduga Dialami Manto 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 Iya pak Kamu benerin nih kursi Biar bisa dijual lagi Dibenerin? Ini kan udah gak bisa dijual pak Udah kamu benerin aja dulu Masalah jual itu urusan saya Bukan urusan kamu Nah Loh pak Pak Pake ginian saya gak ngerti cara pakenya pak Kamu itu disuruh kerja malah pake alasan gak ngerti segala Hah? Kamu tuh sebenernya mau kerja apa enggak? Udah benerin Iya pak Sikap Boni Bosnya Bikin Manto Tidak nyaman Lalu timbul kesal Pada dirinya Suatu hari ada sebuah kejadian Yang bikin ia geleng kepala Boni melakukan perbuatan Yang tidak senonoh Pada dirinya Manto Aku minta maaf ya Kalau tadi Aku sudah marah-marah sama kamu Iya pak 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 Maaf ya pak Saya permisi dulu Manto Risi Baginya perlakuan bosnya Melebihi batas kewajaran Antara bos terhadap karyawan Ya sudah direncanakan Dan memang Ini yang masih kita dalami Dimana memang Pelaku ini Mohon maaf Sudah menjadi korban juga Dari kekerasan seksual Tidak hanya sekali Perlakuan semena-mena Ia terima Pada tengah malam Ketika sedang istirahat Manto diminta mengantarkan Barang ke pembeli Manto Ada apa sih pak Ini udah larut malam Saya juga butuh istirahat Berani kamu menolak kerja Hah Malam ini juga Kamu antar kasur kalamat ini Gak mau saya pak Udah larut malam ini Hah Tadah aja pak pak Kamu berani sama saya Kamu udah gak mau kerja lagi Iya Bukannya gitu pak Ada uang lemburnya gak? Kalau gak ada uang lemburnya Gak mau saya pak He Harusnya kamu tuh mikir Udah enak tinggal disini Gak bayar Malah nanya masalah lembur Udah sekarang buruan berangkat Ini alamatnya nih Udah sekarang gini aja Mulai besok Saya gak mau dibayar bulanan pak Semuanya mingguan Capek saya pak Kamu tuh baru kerja disini Udah nanya masalah gaji Kan di awal saya udah bilang Gaji kamu itu dibayar setelah satu bulan kerja Udah sekarang kamu buruan berangkat Udah ditungguin Dengan berat hati Manto melakukan tugas Mengantarkan barang permintaan bosnya Banyak hal-hal yang membuat tersangka itu marah Salah satunya juga pekerjaan yang selalu bertubi-tubi Kekesalan Manto memuncak Ketika Boni melontarkan kata yang membuat Manto tersinggung dan sakit hati Ada apa sih pak Masih pagi kayak gini Kamu berangkat sekarang Biar gak kesiangan Pak Belum juga jam 8 Lagian semalam kan Habis lembur sih ya pak Hei Kamu jangan ngatur saya Paham Emang ibu bapak kamu gak ngajarin kamu sepan santun ya Wah Eh pak Jangan bawa-bawa orang tua ya Gak ada hubungan yang sama mereka Udah Nih Gak bisa dibiarin nih orang Udah lah gaji saya belum dibayar Ini orang tua lagi Awas aja ya Kali kedua Boni kembali berbuat tidak wajar kepada Manto Manto yang kesal Tebar ancaman kepada Boni Wih Wih pak Eh pak jangan macem-macem ya Kalau bapak masih kayak gitu Saya laporin polisi pak Hei Jaro Berani kamu ngancam saya ya Awas ya Nanti gaji kamu gak saya bayar Ingat itu Hah Boni yang kesal Lalu mengancam balik kepada Manto Mas diperlakukan seperti itu mulai Kapan tuh mas? Satu minggu kerja Satu minggu kerja Iya Pada awal itu mas gak curiga sama sekali tentang si Enggak cuman Kayak toko sebelah Depan itu cuman bilang orangnya Enggak normal gitu Cuman itu aja Manto yang butuh uang Lalu meminjam kepada Mujikannya Saya mau Kasbon 100 ribu Bisa gak pak? Buat apaan kamu? Untuk Beli sabun pak sama sampo Udah habis Yaudah nih Nanti gaji kamu saya potong 100 ribu Karena kamu sudah kasbon Iya pak Siap pak Makasih pak Yaudah sana Selain memberi sabun dan sampo Dengan uang yang ia pinjam dari majikanya Ternyata Manto belikan juga sebuah parang lewat toko online Paketnya pak Paketnya pak Paketnya pak Paketnya pak Pak pamburi bukan pak ya? Iya Pak Kasih pak ya Kasih pak Kasih Parang yang ia terima Manto sembunyikan Di dalam mobil pick up milik Boni Malam itu dengan mobil pick up Manto dan Boni menyusuri jalanan menyebarkan brosur produk mebel Pak Kita kemana nih pak? Udah kamu diam aja Mau nyebarin brosur Nanti kalau saya bilang berhenti-berhenti ya Iya pak iya iya Nah stop 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 Tuh ada orang tuh Iya pak Iya pak Iya pak Iya pak Iya pak Iya pak Lakukan mas Mampir ya pak Mampir ya pak Kasih Di tempat parkir Manto yang tidak hati-hati Menabrakkan mobil pick up bosnya ke sebuah pagar Boni seketika kesal Lalu tumpahkan ke arahannya Manto Kamu itu gimana sih? Hah? Diasa gak becus kamu? Kamu misalnya apa? Wah bapak dari pagi kerjaan yang marah marah terus Saya tuh capek pak dari pagi kerja Sampai malam kayak gini Hei Udah untung kamu dikasih kerja Udah kamu diam aja Biasa yang parkirin Saya arahin Parkir mobil aja Ah becus kamu Lurus 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 Lurusin dikit Lurusin terus Ya Terus 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 Likit lagi Hop Hop Kesabaran Manto sudah dibatasnya Manto terbakar amarah Lurusin terbakar amarah Lurusin terbakar amarah Lurusin terbakar amarah Boni lalu pergi Polisi yang mendapat laporan terjadi sebuah pembunuhan Mendatangi tempat kejadian perkara Melakukan identifikasi Setelah hubungi tim Minafis Untuk lakukan identifikasi korban ya Siap Kita periksa ke dalam Siap Dari olah TKP yang dilakukan Diduga pelaku selain membunuh juga mengambil barang belakang Iya Berdasarkan hasil olah TKP ini Kita akan lanjutkan menyelidikan Siap Ayo Mas Keesokan harinya Manto menjual mobil pickup milik Boni Kepada seorang temannya Kayak gini Paling saya berani 14 juta setengah mas Duh Gimana ya Yaudah Aku lagi butuh uang mas Ya kalau oke nih saya bayar ya Ini uangnya mas Iya Cek lagi aja Yaudah aku percaya mas Dio ya Iya deal Makasih ya mas ya Manto yang telah membunuh majikanya Bersembunyi di rumah seorang teman Di kawasan Tanjung Ano Menganjuk, Jawa Timur Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV Polisi melacak melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Manto Terduga pelaku atas kematian Boni Saudara Manto Iya pak Anda kami tangkap Borbol dia Siap Ada apa ya pak Ada apa pak 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 Tau kamu kenapa tuh Jauh tau Jauh Tolongin aku Pak Pak kenapa pak teman saya pak Udah Kamu periksa kena apa Pak Siap Pak saya bisa jelasin pak Di sini pak Udah kamu diam Nanti jelasin kantor Polisi mengamankan sejumlah barang bukti Selanjutnya Manto dan barang bukti dibawa ke kantor polisi Ini barang bukti dan Di sini ada handphone, laptop, dan uang Aman semua barang bukti Bawa ke kantor Bisa saya jelasin pak Ya jalan Tau 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 Tolongin aku Tau Tau kemana pak Teman saya pak Pak Tau Ketika diintrogasi polisi Manto mengakui semua perbuatannya Saudara Manto Ia sakit hati Kepada boni Sang majikan Iya pak Apa alasan anda untuk membunuh korban Jelasin Saya Sakit hati pak Sama perlakuan korban Selama saya kerja Satreskrim Polres Nganjuk Mengamankan MYS Pelaku pembunuhan terhadap BE seorang pengusaha mebel Juga majikan dari MYS Tempatnya bekerja Motif MYS membunuh Karena sakit hati dan dendam Kepada korban yang suka marah Dan gaji tidak dibayarkan Polisi juga mengamankan Sejumlah barang bukti Yang dibawa kabur oleh MYS Jadi untuk motif sendiri adalah Yang bersangkutan ini MYS ini adalah Karyawan Yang bekerja Kurang lebih dua minggu Yang sakit hati Karena memang Motif dendam Pertama Kari gajinya Tidak dibayarkan Dan juga Sering dimarahi oleh Pengorban ini Sehingga timbul niatan Dari pelaku Untuk membunuh korban Dia mau marah-marah Akhirnya saya Nekat lah Dari pelaku Gimana mencoba Bersambung Terima kasih Terima kasih.